Hari ini kita membuat takjil ongol-ongol ya guys Atau orang barat katakan onjol-onjol Nah awalnya kita membeli tepung sagu basah ini guys ya Banyak ini ya Lalu sediakan 10 lembar daun pandan ya guys Kita lihat disini juga Ini endapan yang mau digunakan nantinya Untuk membuat ongol-ongol ya guys Lalu daun pandannya di blender ya guys Hingga dia halus Air pandan yang sudah kita saring tadi Dimasukkan ke dalam adonan sagu Nah inilah terjadi prosesnya Kemudian diaduk hingga merata Nanti lalu kita masak ya Dicampurkan gula secukupnya Masukkan gula merah secukupnya guys Lalu masukkan gula putih secukupnya Saya boleh dua atau tiga atau empat ya Oke Adonan sudah masuk di atas kompor ya guys Nah ini adonan terus diaduk-aduk Jangan sampai lengket ya guys Sampai dia nanti mengental dan masak Nah ini dia sudah matang guys Sudah dingin Kemudian bisa kita potong atau kita ambil dengan bentuk bulat atau peta Oke Jika kita suka ya Dicampur atau diolesi dengan kelapa guys Oke Kalau suka garam ditaburi garam sedikit aja Nah Selepas itu kita lihat Ini guys hasilnya Selamat menikmati Ongol-ongol kue langka guys Untuk takjil Ramadan kita Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati